Halo Assalamualaikum, selamat siang pemirsa dan juga penonton CNN Indonesia TV di akun Instagram at CNN Indonesia TV. Saya anchor CNN Indonesia Heranova Al-Bashir menyapa teman-teman di siang hari ini karena spesial hari ini ada 2 live Instagram ngobrol bareng di rumah CNN Indonesia bersama narasumber kompeten pada hari ini. Selamat siang untuk Kak Tiffany yang akan menjadi keeper pada hari ini dan teman-teman lainnya. Saya akan mencoba untuk menunggu Bu Risma, Tri Risma hari ini, Wali Kota Surabaya yang akan berbincang, ngobrol pada kesempatan siang hari ini. Wali Kota Surabaya yang akan menjabarkan atau menggambarkan bagaimana nanti Surabaya menghadapi tatanan kehidupan baru atau kehidupan baru yang akan berlangsung di sana. Karena kita tahu bahwa Surabaya ini menjadi zona merah yang sampai dengan hari ini, di mana kasus COVID-19 juga menjadi perhatian di sana untuk dalam 2 pekan Pak Jokowi, Pak Presiden meminta Jawa Timur, khususnya Surabaya, untuk menekan laju penyebaran COVID-19 yang ada di Surabaya. Dan kita tahu bahwa PSBB Transisi sudah juga berakhir di sana. Kita tunggu nanti bagaimana perkembangan dari kepala daerah yang ada di Jawa Timur, khususnya di Surabaya, bagaimana penanganan COVID-19 menuju tatanan kehidupan baru, juga bagaimana nanti Bu Risma memberikan gambaran kepada kita pada siang hari ini. Selamat pagi, selamat siang ya. Selamat pagi, selamat pagi, selamat siang. Buat teman-teman yang sudah bergabung, silakan nanti kalau mau nanya ke Bu Risma, Halo, selamat siang Prof. Bimario Tejo langsung dari Malaysia. Gimana kabarnya Prof pada siang hari ini? Kita akan coba tunggu Bu Risma untuk bergabung bersama kita pada siang hari ini. Selesai juga Bu Tuti H92. Sukses selalu ya. Kemudian saya akan mencoba untuk menghadirkan Menuju tatanan kehidupan baru, inilah yang akan saya bahas bersama Bu Risma pada pukul 11 siang hari ini. Tentunya berbagai upaya telah dilakukan oleh beliau selaku kepala daerah untuk menekan laju penyakit COVID-19. Mungkin Surabaya telah mengklaim ada 5 kecamatan sebagai zona hijau. Nah, saya akan bertanya ke Bu Risma nanti supaya selanjutnya akan ditempuh untuk menjadikan semua kecamatan yang ada di Surabaya ini akan menjadi hijau ya. Nampaknya sudah ada masuk dari request akun Instagram dari Pemprov. Saya Pemprov Surabaya. Halo, selamat siang. Bu Risma, sehat-sehat Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih Bu Risma sudah meluangkan waktu untuk CNN Indonesia TV pada siang hari ini. Bu Risma? Iya. Bu, gimana kabarnya Bu pada hari ini? Sudah mulai kerja lagi pada weekend ini ya Bu ya? Sampai dengan Anda kunjungan ke RTRW pagi ini saya terima informasinya dari UMAS. Iya. Iya. Saya komunikasi dengan para RW yang pandeminya masih tinggi untuk gimana bisa kita bisa menurunkan bersama-sama. Hari ini ikut sudah ke RTRW mana aja Bu? Di kecamatan mana? Di kecamatan ada lima kecamatan. Akasari, Tegalesari, Mubutan, Wonokromo, kemudian satunya... Satunya... Tentang Bupung, mohon maaf. Tapi informasinya kemarin saya terima dua kecamatannya menjadi perhatian ya. Fokus dari Bu Risma sendiri untuk kecegahan penanganan COVID-19 juga di sana. Kenapa dua kecamatannya menjadi sorotan Bu? Saya enggak gitu dengar. Saya akan... Oh ya? Bisa diulangi, saya enggak gitu dengar. Baik. Informasinya itu dua kecamatan, Kubeng sama sama itu Bu, teman-teman Baksari ini kan menjadi perhatian Pemkot untuk penanganan COVID-19. Dari lima kecamatan ya Bu sebutkan barusan. Dua kecamatan ini apakah memang menjadi perhatian dari Pemkot untuk penanganan COVID-19? Iya, betul. Jadi, kecamatan Bupeng itu ada SD Senternya. Di situ ada rumah sakit Dr. Somo dan segala fasilitasnya. Jadi, saya pikir di situ banyak orang keluar masuk. Sehingga sebetulnya kalau dari sisi SDM-nya, itu Bupeng itu tertinggi di Indonesia. Eh, mohon maaf di Surabaya. Kecamatan Bupeng itu tertinggi di Surabaya. Tapi, saya curiga kenapa kemudian Bupeng menjadi pandemi tertinggi gitu. Selain Tegasari. Kalau Tegasari karena memang jumlah penduduknya padat sekali. Kecamatan Tegasari itu penduduknya 352 ribu sekian jiwa. Nah, karena itu yang aneh Gupeng. Gupeng tidak terlalu besar jumlah penduduknya dan mempunyai sumber daya manusia yang bagus. Karena ya mungkin di sekitar perguruan tinggi dan sebagainya. Tapi, saya curiga kenapa tinggi. Kemudian, saya lakukan rapid muscle di areal-areal sekitar rumah sakit. Dan ternyata memang tinggi pandeminya. Setelah ini, kita akan melakukan penelusuran. Karena itu kenapa kemudian saya komunikasi dengan para RW. Penelusuran apa yang akan Ibu lakukan nanti, Ibu, di sana? Penelusuran apa nanti yang akan Ibu lakukan di sana, Bu Risma? Bu Risma? Ya, silahkan. Penelusuran apa, Ibu, yang nanti akan dilakukan di RW tersebut? Ya, kita akan lakukan. Jadi, sekarang ini sudah menularnya. Itu kalau dulu menularnya karena di kampung padat, itu misalkan daerah utara, juga di kampung, di Gupeng itu ada beberapa jalan. Ya, misalkan Gupeng Lingsingan, kemudian daerah Mojo. Itu menularnya tuh, jadi di kampung itu mendatar begini. Jadi nomor sekian, nomor sekian, nomor sekian gitu. Alamat misalkan, nomor sekian, nomor sekian, nomor sekian. Tapi kemarin beberapa, satu minggu ini terakhir, menularnya nggak begitu. Jadi menularnya itu satu keluarga, satu keluarga, satu keluarga, begitu. Jadi di dalam keluarga. Nah, artinya kita ada program kampung tanggo yang diinisiasi oleh Pak Kapolda. Itu bagaimana menekan pengeluaran dengan cara membuat barier-barier di kampung itu, sehingga keluarga tidak, apa namanya, tidak, mereka tidak saling menular gitu. Dan ini berhasil, saya tiap hari soalnya melototin data itu, dan menganalisa sendiri, apa namanya, pola penyebaran ini seperti apa. Dan ternyata, ternyata, apa, ternyata sekarang ini penularannya di dalam keluarga itu, gitu. Jadi makanya kemudian, jadi dalam satu keluarga, kalau keluarga itu tujuh tertular, kayak gitu. Nah, makanya kemudian saya mengajak para RW ini, mereka sudah berhasil, para RW ini, bagaimana mencegah penularan itu secara horizontal, gitu. Itu mereka sudah berhasil, para RW. Dan kemudian, karena itu saya meminta bantuan dan mengajak seluruh RW untuk, misalkan, di dalam satu keluarga itu ada yang sakit, itu mau dirawat inap, gitu. Sehingga kalau rawat inap di rumah sakit, atau kita punya tempat penampungan untuk yang OTG, yang badannya kuat, itu kita punya ada yang asrama haji, Mereka bisa tinggal di situ. Tidak harus di rumah sakit, terutama yang secara klinis tidak sakit, gitu. Sehingga penularan ke keluarganya itu bisa dicegah, seperti itu. Baik. Tapi, Bu Risma sendiri, apakah mengakui adanya kekurangan tenaga kesehatan, Bu, di Surabaya? Iya. Kalau tenaga kesehatan, itu memang kan di rumah sakit saat pandemi itu tinggi, itu memang, ya, saat itu. Tapi kan sekarang trennya sudah mulai menurun, gitu. Trennya sudah mulai menurun, jadi rumah sakit pun sudah banyak yang, kalau dulu banyak yang penuh, sekarang, meskipun kami menyediakan, jadi kami menyediakan kurang lebih 280 rumah sakit, di rumah sakit dengan 6 unit untuk yang kondisi ICU, seperti itu. Itu, Alhamdulillah, itu belum pernah terhuni yang 200. Nah, karena itu, sekarang sudah mulai, mereka sudah mulai berkurang, gitu. Karena memang menurun trennya, sudah. Bu Risma juga sempat menyatakan bahwa kalau di Gubeng dan juga Tambak Sari itu banyak kos-kosan, ya, Bu. Apakah ini menjadi tren di sana, dengan adanya penumpukan atau kerumunan di satu kos-kosan? Selain keluarga, ya, satu keluarga terserang 7 orang. Nah, jadi, betul. Jadi, karena, karena kan mereka mungkin, mungkin, apa namanya, toiletnya, dia jadi satu, itu yang memudahkan penyebaran, penyebaran di, untuk tempat kos-kosan. Itu juga terjadi sebelumnya, itu di wilayah Rungkot. Wilayah Rungkot itu banyak kos-kosannya juga, gitu. Sehingga mudah sekali, apa, apa, menginfeksi yang paling dekat, gitu. Karena itu, perilakunya memang kemudian bagaimana kita harus saling care orang per orang. Bukan, bukan lagi misalkan kita ngompong skala kampung, gitu. Makanya kemudian saya ketemu dengan para RU. Bu Risma, lima kecamatan yang diklaim sebagai zona hijau itu termasuk juga Gubeng dan Tambak Sari, atau bagaimana? Oh, enggak, enggak. Oh, beda lagi? Enggak. Kalau zona hijau itu kan bersih, justru ini yang pandeminya tinggi. Justru ini yang pandeminya tinggi, yang Gubeng, Tambak Sari, kemudian, apa namanya, Bubutan, itu justru yang tinggi. Yang lima kecamatan zona hijau itu, di mana saja, Bu, kecamatan yang diklaim sebagai angka COVID-nya kecil? Saya kira bukan kecamatan, saya kira kelurahan itu. Kelurahan? Iya. Oke, kita koreksi ya dari CNN, bukan kecamatan, tapi kelurahan. Iya, bukan kecamatan, kelurahan itu. Kalau kecamatan, kalau nggak salah, enam. Iya, enam apa, gitu. Iya. Bu, kampung tangguh ini kan juga dijadikan contoh dari daerah-daerah lain karena membuat, apa ya, sebagai contoh. Atau, apa, penpedoman bagi daerah lain untuk mengatasi COVID-19. Ini ide-ide dari warga setempat atau memang dari pemerintah yang men-support untuk pembangunan atau menjirian kampung tangguh ini? Di Surabaya, sebetulnya, itu kita sudah banyak jenis kampung. Kampung aman, kampung pendidikan, kampung... Nah, kemudian Pak Kapolda, ini melihat di, kalau nggak salah, di Malang, itu ada kampung bagus, terus kemudian menyampaikan kepada kami saat itu kepala daerah-kepala daerah, coba dibuat kampung tangguh. Surabaya kenapa tidak sulit? Karena kita memang tadi, saya sampaikan, kita punya kampung pendidikan, kita punya kampung aman, kita punya kampung green and clean, kita punya kampung merdeka dari sampah. Sehingga, untuk membentuk kampung tangguh itu kami tidak sulit. Dari 1390 RW, kami sudah membentuk 1339 kampung tangguh. Karena sebetulnya embrionya, apa namanya, organisasi masyarakat ini sudah ada. Sehingga mudah sekali saat kemudian ada inisiasi bersama-sama dari Pak Kapolda dengan kami, pemerintah kota, untuk membuat kampung tangguh ini. Setelah keunjungan presiden kemarin, Bu, kan Jawa Timur diminta untuk dua pekan ya, untuk menurunkan angka COVID-19, khususnya di Surabaya. Bagaimana langkah dari Pemkot sendiri, Bu, khususnya Surabaya? Ya, terus terang kami juga lakukan, memang ini harus ada strategi-strategi gitu. Kalau dulu penyebarannya menyamping, bagaimana kemudian menyetop penyebaran itu. Kemudian kalau dulu misalkan penyebaran ke pasar, di pasar, bagaimana pasar ini bisa di-stop? Kemudian kalau dulu penyebarannya misalkan di mal, itu bagaimana kemudian itu bisa di-stop? Nah, ini kita lakukan terus improvisasi dan inovasi untuk bagaimana kita misalkan membuat pasar tangguh, kemudian membuat mal tangguh, kemudian membuat industri tangguh. Itu terus kita lakukan dengan monitoring yang sangat ketat gitu, meskipun belum sempurna betul gitu. Tapi bagaimana kemudian kami bisa memotong mata rantai itu di tempat-tempat itu. Dan itu dari data, itu kita bisa buktikan itu. Yang dimaksud dengan pasar tangguh, mal tangguh itu sendiri seperti apa? Apakah sama dengan kampung tangguh yang ada di Surabaya? Ya, kalau prosesnya berbeda. Kalau pasar tangguh misalkan, mereka harus membuat barier antara pedagang dengan pembeli. Pembeli tidak boleh memegang dagangan, apa namanya, ya yang akan dibeli gak boleh dipegang dia. Yang boleh hanya pedagangnya. Kemudian pembeli harus membawa catatan. Pembeli harus pakai masker. Kalau gak pakai masker, mereka tidak dilayani. Seperti itu. Kemudian proses pembayarannya, saya punya contoh ini, disini ada pembeli, disini ada pedagang. Jadi kalau nerima uang, itu gak boleh diserahkan. Jadi ditaruh, kemudian ditaruh, kemudian ditaruh, baru diambil. Begitu, nanti ada kembalian, dikembalikan, baru diambil sama pembelinya. Apakah sosialisasinya sudah berjalan, Bu, ke pedagang sana? Udah jalan. Kemudian alurnya, itu tidak ada yang berpapasan begini. Dia satu alur, begitu. Jadi gak boleh alurnya ditata, sehingga tidak ada tabrakan antar pembeli, begitu. Antar pengunjung pasar. Itu kita atur. Kemudian juga kita ngatur juga misalkan mal tangguh dan sebagainya. Itu kita buat memang seperti itu. Jadi harus misalkan sehari desinfektan berapa kali sebelum tamu masuk, setelah toko tutup. Itu mereka harus melakukan itu. Sampai dengan hari ini, apakah dibatasi juga, Bu, jumlah pengunjung di mal dan juga di pasar untuk hariannya dan juga jam operasionalnya? Ya, ada. Jadi di mal dan di pasar itu ada petugas yang dia ditunjuk oleh pasar untuk menjadi petugas untuk mengontrol itu. Mengatur flow-nya pembeli, kemudian memeriksa suhu tubuh, kemudian memaksa untuk cuci tangan, kemudian memeriksa gunakan master, dan sebagainya. Seperti itu. Jadi di hotel pun begitu. Jadi maksimal 50 persen. Tapi kita tetap meskipun 50 persen tetap harus ada jaga jaraknya. Jadi diatur, dikasir, kemudian dikasir, dikasih barier, kemudian setelah itu pembeli pun antrinya juga masuk. Masuknya itu antri, tidak bisa masuk semua. Jadi di awal makanya antrinya di luar kadang-kadang. Karena masuknya harus satu persatu dikontrol suhu tubuh, kemudian harus cuci tangan, kemudian harus, ya kalau pakai master ya, dari rumah mereka harus sudah pakai master. Bu Risma, koreksi saya juga kalau saya salah, trend nerunan COVID-19 ini sudah terlihat ya di Surabaya dari angka 150, sekarang jadi 100 gitu. Apakah ini upaya dari Pemkot sendiri untuk bisa memutus mata rantai dari COVID-19, katakanlah pasar tangguh dan malu tangguh yang Ibu rencanakan ini, yang sudah berjalan di sana? Ya betul, kita melakukan itu. Tingkat penyembuhan Surabaya juga tinggi. Jadi beberapa terakhir ini, di atas 100, bahkan kita pernah sampai 350. Sehingga, apa namanya, kita tetap juga melakukan tracing. Artinya kita melakukan rapid massal, jadi artinya bukan kita hanya menyembuhkan dan kemudian kita, tapi kita juga mencari begitu. Mencari untuk menemukan siapa yang terindikasi pembawa atau pembawa karier dari COVID-19 ini. Bu Risma, kita kan ini live Instagram bersama juga dengan penonton CNN. Saya akan mencoba untuk menayangkan pertanyaan dari pemimpin saya yang menonton ya, SOP. Ini dari Prof. Bimu Aryo Tejo dari Malaysia nih, peneliti atau pembuat vaksin di orang Indonesia tapi di Malaysia. SOP kesehatan Pemkot Surabaya sudah sangat bagus. Apakah ada sanksi untuk yang melanggar SOP, Bu Risma? Kalau itu perusahaan, kalau itu mal, kalau itu hotel, restoran, yang kita keluarkan izinnya, itu akan kita berikan peringatan dia. Kalau sesuai dengan perda, kalau mereka melanggar sampai tiga kali, maka izinnya kami cabut. Tapi kalau yang tidak pakai masker, itu KTP-nya kami tahan. Kalau dia tidak punya KTP, maka mereka diberikan sanksi untuk menyapu dan memberikan makan untuk panti sosial kita, untuk PMKS kita, mereka memberi makan di situ. Karena kita tidak bisa, karena itu bukan perda, itu perwali kita tidak bisa sanksinya pidana atau uang. Sehingga yang kita bisa berikan sanksi adalah sanksi administrasif, sanksi administrasif dan sanksi sosial. Seperti itu. Baik. Next ya, Bu, ya. Pertanyaan dari Koyar 27. PSBB Surabaya Raya, apakah dilaksanakan lagi nih, Bu? Ini pertanyaan dari Koyar 27 nih, Bu. Kita sudah tidak, kita sudah melakukan, kita sudah melakukan, apa namanya, transisi untuk new normal. Sehingga pasar sudah buka, mall sudah buka, hotel sudah buka, restoran buka. Tidak, cuma kita membatasi protokol, protokol-protokol yang di zona-zona tadi, di komunitas. Jadi misalkan di hotel itu ada protokolnya sendiri, di restoran itu ada protokolnya sendiri, di pasar itu ada protokolnya sendiri. Semua protokol itu berbeda-beda. Contohnya misalkan di pasar, itu petugas pasar wajib mendesinfektan setelah pasar itu tutup. Seperti itu ada. Kemudian ada protokol yang tadi saya sampaikan masuk, harus cuci tangan, kemudian harus menggunakan masker, yang tidak pakai masker, tidak dilayani, atau diminta balik. Oke, kemudian set suhu tubuh, kemudian tadi proses pedagang pasar ada plastik pembatas antara pembeli dan pedagang, kemudian pembayarannya menggunakan ini, itu kita lakukan. Saya sudah sampaikan, begitu ada yang positif satu, maka saya lockdown mereka, pasar, atau apapun itu selama 14 hari, seperti itu. Tapi sanksi tegas masih berlaku ya Bu, masih berjalan di Surabaya setelah PSBB, raya ini tidak diberlakukan di sana. Apakah hanya sebatas sanksi sosial saja yang diterapkan, apakah ada sanksi lain Bu, dengan warga yang tidak menggunakan masker? Sanksi administratif tadi, kalau tidak pakai masker, KTP kita cabut, kemudian, kalau dia tidak bawa KTP, maka dia bisa berikan sanksi sosial. Tapi kalau yang ada izinnya, maka itu bisa terancam, bisa dicabut izinnya, kalau dia tidak membuat protokol seperti itu. Bu, ada penasaran, Bu, dengan enam kelurahan yang menjadi zona hijau itu kelurahan mana saja, Bu, dari Pilipan? Nanti saya sebutkan, ya saya lupa, soalnya, mohon maaf, ini agak kami sekarang ini, harus periksa pasien-pasien tadi. Tolong tanya, Bu, Bani, enam kelurahan itu mana? Bu, Risma, lanjut aja, nanti kita akan jawab pertanyaan dari yang sebelumnya. Ada Edwin Nathanael yang bertanya, jika kita dari luar kota ingin ke Surabaya, apakah diperlukan surat bebas COVID-19, Ibu Risma? Kalau masuk, enggak. Tapi setiap perusahaan, itu kalau dari luar kota, mereka harus ada. Itu ada, apa namanya, ada protokolnya begitu. Jadi, kalau dia kerja di situ, itu ada protokolnya di perusahaan itu. Jadi, misalkan kerja di hotel, di mall, itu ada protokol yang salah satunya, kalau mereka orang luar kota, maka dia harus punya surat keterangan itu. Nah, tapi kalau masuk, enggak. Makanya, yang kita perkuat adalah, yang kita perkuat adalah, bagaimana protokol di situ harus ketat. Ini teruskan yang menjadi, apa, tantangan kami, karena yang di luar. Karena kalau orang Surabaya yang sakit, itu sudah kami amankan. Tapi kalau yang dari luar, kita kan enggak tahu. Itu tantangan kita. Makanya, social distancing, kemudian termasuk mall, hotel, itu punya kewajiban kalau dia ada tangganya, dia harus terus-menerus melakukan desinfektan, pegangan, pegangan, apa namanya, eskalator, kemudian lift. Seperti itu, harus terus-menerus, mereka lakukan penyemprotan, itu standarnya begitu. Karena, kita tidak ada kalau mereka berkunjung. Tapi kalau dia pegawai, ya, wajib. Berikutnya, Bu, Haris Hazis, 76. Apakah dalam waktu dekat Surabaya melaksanakan ni normal atau tidak? Ini sesuai dengan topik kita hari ini. Surabaya melalui tataan kehidupan baru. Ini kapan, Bu, kira-kira dalam waktu dekat, Surabaya melaksanakan ni normal atau tidak? Ya, nanti kita lihat. Nanti kita lihat. Tapi, sebetulnya, saya terus-terang merasa bahwa warga saya sebaiknya tetap seperti ini. Misalkan kondisi pun sudah kembali, saya berharap kalau bisa kita tetap gunakan masker di tempat umum, protokol. Tetap menggunakan ini di perdagang. Menurut saya ini bagus sekali, cuci tangan. Menurut saya ini kebiasaan yang bagus. Jadi, kita tidak perlu hilangkan. Menurut saya seperti itu. Jadi, kami akan mendisiplinkan memang misalkan pedagang pasar, mereka tetap harus gunakan masker. Kemudian, apa namanya, tetap gunakan ini untuk menerima uang. Seperti itu. Artinya, sudah berjalan ya, Bu, ya? Kebiasaan ini normal sudah diterapkan dengan pedagang pembeli di pasar tangguh, mal tangguh, gitu ya. Sudah mulai berjalan di sana. Ya. Bu, ada pertanyaan dari warga Ibu sendiri nih, Bu, dari Derswet di Surabaya. Kapan rapid test yang akan dilaksanakan di Gang Kertajaya 4? Ini saya nggak tahu nih, di mana nih, Bu. Gang Kertajaya 4. Ya, nanti kita ajakan, Pak. Sebetulnya, kalau dia bersih. Kalau kampung itu bersih, saya nggak lakukan. Kalau ada satu terkaitan, maka kemudian satu kampung itu. Tapi kalau kampung itu bersih, udah dijaga aja yang paling penting. Nggak harus direpitkan. Dijaga saja supaya kampung itu tidak ada tertular. Memang harus dijaganya ketat. Misalkan harus ada... Betul mungkin, Pak Kaliana. Genting. Jadi, apa namanya... Yang masuk ke situ memang harus dijaga. Jadi tidak harus semua direpit. Waduh, banyak sekali. Kalau ada... Jadi kita yang lakukan, kalau di kampung itu ada yang positif, maka satu kampung itu kita lakukan. Nanti itu soalnya merembetnya. Dia kerja di mana, gitu. Dia kerja di mana, nanti. Di pekerjaannya itu juga harus kita lakukan tes, gitu. Karena kalau nggak kan kita kuatir menularnya di situ. Kemudian kita trusting dia kemana saja. Nah, itu kita harus mengikuti terus. Seperti itu. Baik. Pertanyaan dari warga Ibu juga nih, Bu. Surabaya mungkin perlu PSBB lagi, tapi lebih di-upgrade standarnya dan sanksinya. Nah, ini kan keputusan berada di Kepala Daerah. Itu Ibu Risma. Perlu PSBB ini katanya. Saya nggak. Apa namanya? Kalau PSBB itu ekonomi berhenti, Bu. Nanti terus terang berat untuk kami. Karena 98 persen usaha di Surabaya itu kecil menengah. 98 persen itu 92 persennya itu kecil. Jadi sangat rentan. Kalau kita bisa tahu dia ketahanannya itu rentan. Kalau dia terlalu lama, maka dia bisa mati. Masalahnya kalau dia mati kemudian, dia akan memilih apakah saya mati kena COVID-19, atau saya mati kelaparan. Nah, itu sangat bahaya sekali, karena itu kemudian saya memilih kebijakan bagaimana ekonomi bisa berjalan, tapi kemudian penyakit ini bisa juga ditatakan. Dan itu di warga Surabaya membuktikan itu. Mereka bisa melakukan itu. Penyakit bisa ditekan, dan ekonomi juga bisa berjalan. Ini senada dengan pertanyaan dari Aris Tio. Bu, saya yang memiliki bisnis catering, wedding, apakah ada kebijakan untuk aktif seperti acara besar? Nah, ini bagus pertanyaannya, Bu. Apakah ada kebijakan khusus? Yang sebetulnya bisnisnya nggak masalah, gitu. Bisnis cateringnya. Yang jadi masalah adalah saat kemudian berjalan. Masyarakat yang banyak, itu yang belum boleh sekarang ini. Yang berada di suatu tempat, itu yang belum boleh. Kalau nggak salah, kita batasi hanya 50 orang. Artinya sudah ada kebijakan, Bu, ya? Kalau misalkan yang jadi pengantan itu, udah saya antar aja, gitu kan. Baik. Pesan makanan, kemudian diantarkan bisa saja. Seperti itu. Baik. Pertanyaan berikutnya boleh ya, Bu Risma? Nah, tapi kalau sejauh ini hajatan sudah diperbolehkan belum, Bu, di Surabaya? Itu tadi belum bisa. Kita hanya 50 orang batasnya. Lupa saya, mohon maaf. Tergantung luasan itu. Luasan dari gedung yang akan digunakan. Jadi, mereka harus menyertakan luasan itu baru kita tahu berapa kapasitas orang itu. Dari sektor bisnis kita ke pendidikan, Bu. Untuk pendidikan, perkiraan kapan rumah ini normal di Surabaya? Kalau tidak salah, tahun ajaran baru itu di 13 Juli ya, Bu, nanti serentak di Indonesia. Iya. Jadi, begini. Sekarang ini kami lagi menyiapkan untuk membuat protokol antara sekolah dengan wali murid. Karena tidak bisa tanpa melibatkan wali murid. Contohnya, misalkan pengaturan saat masuk sekolah. Misalkan kelas 1, jam berapa, karena supaya menghindari penumpukan anak, itu kita harus atur flow-nya. Kita sudah sepakat semuanya SD, SMP, kita tidak ada istirahat, jam istirahat tidak ada. Nah, permasalahannya bagaimana flow anak kalau saat dia memasuki sekolah. Kemudian flow anak saat dia memasuki ruang kelas. Kemudian saat keluar. Nah, ini protokol semua harus diatur. Bahkan protokol ke toilet pun harus diatur. Jadi kan masuk sekolah dia harus cuci tangan. Ya, gunakan masker harus. Nah, kemudian apa yang boleh dan apa yang tidak? Harus ditekankan sama anak-anak dan harus dijelaskan oleh para guru. Jadi harus mengerti mulai kepala sekolah sampai cleaning service, sampai satpam. Karena kalau tidak, itu bahaya untuk anak-anak. Karena kalau anak-anak pengalaman saya yang sakit anak-anak, maka itu sulit sekali, penyakit itu berputar. Jadi anak-anak sakit sudah negatif, ibunya positif, anak-anak tertular kembali menjadi positif. Kemudian kalau ibunya, anaknya positif, ibunya negatif tertular kembali. Jadi karena itu, saya cukup berhati-hati di sekolah. Kemudian juga protokol dari rumah ke sekolah. Kemudian dari sekolah ke rumah. Itu harus diatur juga. Karena kan anak-anak kadang kan berangkat sekolah atau pulang sekolah, dia main kemana-mana. Nah, ini jangan sampai itu terjadi, kemudian anak-anak kita kena masalah. Nah, ini yang terus terang saya sedang susun. Karena harus sangat detail, dan itu sangat tergantung pada kondisi sekolahnya. Tidak bisa karena ada sekolah yang berada, misalkan di tepi pinggir jalan besar. Nah, kalau kemudian antrianya di jalan itu, dia menumpuk. Karena antri harus masuk sekolah satu persatu, karena harus cuci tangan, dan sebagainya. Maka kemudian terjadi penumpukan di jalan besar. Itu sangat berbahaya untuk anak-anak. Jadi karena itu protokolnya, makanya kemarin saya minta sekolah per sekolah. Saya hanya memberikan guidance garis besarnya saja. Ini yang boleh, ini enggak boleh. Tapi saya minta detail ke mereka, kepala sekolah, kepada sekolah, dan orang tua murid untuk bagaimana menyusun protokol itu sesuai dengan kondisi sekolahnya. Contohnya misalkan, bagaimana kalau misalkan tempat wastafelnya, wastafelnya hanya satu. Itu enggak mungkin. Sedangkan jumlah anak cukup besar, banyak. Kemudian bagaimana anak-anak, misalkan protokolnya masuk laboratorium. Itu juga harus ada protokolnya. Kemudian bagaimana anak-anak, dia berada di dalam kelas, karena kelasnya maksimal, misalnya bisa diisi 50 persen. Tapi ada sekolah yang cuma isinya, jumlah muridnya hanya 15 orang. Ada itu. Jadi artinya, tadi saya sampaikan, itu sangat, apa namanya, sangat tergantung kepada kondisi sekolah itu. Tidak bisa, kemudian sama semua. Tidak bisa. Jadi kita harus tahu detail kondisi sekolah itu, sehingga kemudian kita bisa atur itu. Contohnya misalkan, sekarang ini saya lagi masukkan sanitizer, untuk nanti kita bagi sekolah. Jadi di tiap pintu mulut sekolah, itu minimal ada, di tiap pintu kelas, kelas itu harus ada minimal 2 botol sanitizer. Iya. Nah, jadi sekarang lagi nyiapkan itu saya. Masukkan sanitizer ke botol-botol, seperti itu. Kemudian kita juga lagi coba cari bagaimana setiap sekolah itu punya termogan, juga ada ejaran. Jadi, ejarannya, setiap anak yang sudah batuk, pilek, entah itu kena COVID atau enggak, dia tidak boleh masuk sekolah. Dia sudah tidak boleh masuk sekolah. Jadi begitu dia pusing, dia batuk pilek, dia tidak boleh masuk sekolah. Nah, kontrol itu di Jepang. Kalau ternyata anak itu memaksa, kemudian orang tuanya tidak bisa menjaga maksa, maka ada harus ada kontrol saat masuk gerbang sekolah. Nah, ini yang harus dibentuk, yang namanya petugas, untuk kontrol tadi. Nah, ini terus terang yang, yang apa namanya, yang agak ribet, untuk menyusunan ini. Seperti itu. Tapi kalau aktivitas sekolah itu akan dibagi personasi enggak, Bu Risma? Antara zona merah, zona hijau, dan zona kuning. Kalau zona merah belum bisa bertatap muka dengan gurunya di sekolah, tapi zona hijau sudah boleh bertatap muka, tapi yang zona merah masih melakukan pembelajaran dari rumah. Apakah akan seperti itu nantinya? Betul, betul. Betul. Karena tempat ibadah pun di Surabaya, saya berlakukan begitu. Jadi, seperti warnet, warung kopi, juga saya berlakukan begitu. Jadi kalau dia ada di zona merah, mereka tidak boleh buka. Termasuk tempat ibadah. Jadi, tempat ibadah di Surabaya itu ada 20 yang masuk zona merah. Sekarang tinggal 10. Jadi artinya yang 10 sudah bisa buka, digunakan. Itu seperti itu. Lanjut, Bu, dengan masih soal pendidikan, bagaimana tanggapan Ibu untuk perkuliahan, Bu? Dilaksanakan daring atau tidak? Mumpung topiknya pendidikan. Ya, sebetulnya kalau perguruan tinggi mungkin akan lebih mudah. Cuman biaya postnya untuk, apa namanya, biaya internetnya ya. Tapi sebetulnya menurut saya kalau perguruan tinggi akan sangat lebih mudah untuk daring ya. Untuk menghindari itu. Tapi kalau untuk anak-anak kan sulit. kadang mereka juga, mohon maaf namanya anak-anak. Kemarin saya sebetulnya ketemu anak-anak. Ya, mereka kangen dengan sekolahnya. Mereka, bahkan ada yang mengajak orang tuanya itu muter aja dan melihat sekolahnya. Takut sekolahnya hilang. Saya lihat sekolahnya. Tapi, mama, aku lihat sekolahku. Kangen dengan teman-teman ya? Mereka melihat sekolah aja. Oh, gitu. Iya, jadi namanya juga anak-anak. Jadi semua, semua yang ada di pikiran mereka kan macem-macem gitu. Nah, karena itu kita lagi, apa namanya, pikirkan bagaimana mereka, mereka bisa, bisa bersekolah. Meskipun itu dengan kondisi yang sangat berat gitu. Nanti someday gitu. Seperti itu. Bu Risma, dari warga ibu, tolong bu, di Duku Kupang Timur tidak ada yang pakai masker. Saya terlihatin dengan orang tua yang tinggal di sana. Oke. Baik, Pak. Baik, perlu dicatat ini ya. Di Duku Kupang Timur. Oke. Tapi orang-orang masih kumpul di warung kopi nggak, bu? Sejauh ini di Surabaya? Masih berkerumbun? Tidak lah. Karena ini ada pertanyaan, bu, buat orang-orang yang kumpul di wargop, ditegasin aja, bu. Bisa kan, bu. Kamu sudah meresahkan, katanya. Betul. Sekarang samat juga sudah saya perintahkan untuk yang wargop-wargop itu lebih, apa namanya, lebih diperhatikan. Jadi, saya lihat malam samat juga sudah mulai gerak untuk melakukan penerbitan di wargop-wargop tadi. Begitu. Baik, bu. Terakhir, mungkin sikat saja sebelum kita closing atau tutup. Kehimbauan kepada warga Surabaya menghadapi tetanah kehidupan baru seperti apa? Dari seorang murisma. Jadi, saya untuk seluruh warga kota Surabaya yang saya cintai, sekali lagi, ini kondisi yang sulit untuk bagi saya, sebetulnya, untuk melakukan tradisi untuk tahapan yang normal ini. Tapi, saya harus lakukan karena saya tahu bahwa sebagian besar warga Surabaya ekonominya akan sulit kalau kemudian saya terus menutup ini. Tapi, sekali lagi, saya percaya bahwa dengan disiplin kita tadi saya sampaikan, harus menggunakan masker. Tidak bisa, tidak. Dimanapun kita harus menggunakan masker. Dimanapun. Kadang pun di rumah pun kita gunakan. Kita tidak harus menggunakan seperti masker yang saya harus gunakan ini. Kita bisa membuat masker sendiri. Nah, kemudian... Kenapa ini menjadi penting? Karena menurut tenaga medis, kalau kita menggunakan masker, maka 50% kita akan terhindar dari penularan. Yang kedua, kita harus jaga darah. Karena kita tidak tahu siapa di sebelah kita. Kita tidak kenal siapa dia. Nah, untuk menjaga itu, maka untuk menjaga kesehatan kita, maka kita harus melakukan jaga darah. Selain kita tidak bersentuhan, kita juga tidak ada masalah kalau kita berkomunikasi. Kalau kita menjaga darah. Yang ketiga, kita harus jaga kebersihan kita. Saya nitip kepada Bapak-Ibu sekalian, terutama anak-anak kita, ibu hamil, dan kemudian para lansia. Tolong kalau tidak terpaksa, jangan boleh keluar. Saya tahu untuk anak-anak berat. Tapi ini semua untuk mereka. Ibu hamil juga demikian. Saya berharap, para ibu hamil, tolong, kalau tidak perlu sekali, tidak usah ke pasar. Kalau kita bisa banyak, sekarang sudah pasar, gunakan, kita bisa belanja secara online. Kita belanja di situ. Hindari tempat-tempat umum. Juga para lansia. Kalau tidak perlu, tidak usah keluar. Karena yang mempunyai resiko tinggi adalah anak-anak. Kemudian tadi hamil, kemudian para lansia. Jadi karena itu, kalau tidak terpaksa, bukan berarti anak-anak muda nongkrong, boleh diwarkop loh. Jangan salah loh. Banyak diantara teman-teman kalian juga kena. Kalau sudah kena, nggak enak. 14 hari harus dikurung. Itu kalau kemudian bisa kita, hasil tasnya negatif. Kalau nggak, dikurung lagi. Tambah lagi 4 belah jari. Baik. Baik. Terima kasih Bu Risma atas waktunya dengan CNN Indonesia TV. Sehat selalu Ibu. Semoga Surabaya akan selalu sehat. Amin. Warganya dan juga kepala daerah di sana. Terima kasih Bu Risma. Assalamualaikum. Terima kasih. Assalamualaikum. Baiklah teman-teman, itulah dari keterangan yang disampaikan oleh Bu Risma hari ini, Wali Kota Surabaya yang tadi berbincang dengan kita, mengenai apa saja upaya yang telah dilakukan oleh Bu Risma dalam tatanan kehidupan baru nantinya di Surabaya. Karena sudah berjalan ya, bagaimana kebiasaan baru diperlakukan di sana seperti di Pasar Tangguh, kemudian di Motangguh, dan Kampung Tangguh yang sudah sedianya dilakukan, didirikan di sana oleh warga Surabaya secara suadaya, dan juga difasilitasi oleh Pemkot Surabaya untuk penanganan COVID-19 di sana. Nah, nanti akan ada live Instagram bersama rekan saya, yang kerasian Indonesia, Tiffany Retama. Dia merupakan koordinator dari live Instagram ini. Dia akan mewawancarai atau berbincang dengan Dr. Dadi Ranuraini Aviva, Master of Public Health, Harvard University, pada pukul 18.30 waktu Desember nanti. Jangan lupa nanti saksikan di live Instagram at CNN Indonesia TV. Saya Heranoval Bashir, terima kasih atas partisipasi teman-teman semua. pamit undur diri, Assalamualaikum, sampai jumpa.